Gunung Saya hanya pernah melihatnya Dan tampak jelas dari kejauhan Tapi dari dulu Sebenarnya saya tidak pernah terpikir untuk mendakinya Lalu seorang sahabat bercerita denganku Nikmati duniamu Jangan sampai waktumu terbuang sia-sia di masa mudamu Setelah saya pikir Ada benarnya juga Saran dari seorang sahabat hebat Yang memotivasi saya Kala itu Saya mendaki salah satu gunung yang ada di Sumatera Yakni Gunung Masurai Yang terletak di Provinsi Jambi Kabupaten Merangin tepatnya Berbicara soal Gunung Masurai Saya sedikit berbagi pengalaman Ataupun cerita Yang saya dapat dari guide pendakian Gunung Masurai Saat itu Saya dan sahabat bertanya Mengapa gunung ini bisa dinamakan Masurai Lalu guide kita menjelaskan asal-muasal dari nama tersebut Dinamakan Gunung Masurai Karena di kawah purba Danokumbang yang akan kita singgahi nanti Sebenarnya terdapat emas yang terurai di dalamnya Setelah mendengar berita tersebut Saya pribadi semakin penasaran dengan Denam Kumbang Namun ia menjelaskan Tidak semua orang dapat mengetahui keberadaan emas tersebut Ya itu penjelasan dari guide kita Percaya atau tidaknya kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing Keesokan harinya Kita mulai pendakian Pukul 8 pagi Ketika kaki ini melangkah dengan perlahan Tak terasa sampai di pintu rimba Menandakan pendakian Gunung Masurai Dimulai Setelah beberapa jam perjalanan Ada yang menarik di Masurai Alamnya yang masih begitu indah Bahkan jalur pendakian pun tidak kita temui sampah yang terbuang sembarangan Dan memang benar-benar masih asri Namun di Masurai seringkali ditemui jalur baru Dan ternyata Itu bukan jalur arah puncak Melainkan jalur pemburu Bukan hanya banyak jalur Medan yang luar biasa terjal Berlumut Dingin Licin Itu yang kita temui di sana Dan rintangan itu yang harus kita selesaikan Setelah berjalan berjam-jam Akhirnya kita sampai di puncak Masurai Sekitar pukul 5 sore Tapi sayang Saat itu kabut menutupi segalanya Termasuk keindahan Danau Kumbang Jika dipandang dari atas puncak Dengan kondisi yang lelah Gate menyarankan untuk istirahat sejenak di puncak Lalu nantinya dilanjutkan berjalan lagi untuk turun ke danau Di Gunung Masurai Sebenarnya terdapat dua danau Yang pertama Danau Kumbang Dan yang kedua Danau Mabu Namun yang boleh kita singgahi Hanya Danau Kumbang saja Waktu berjalan cepat Dan senjakian berpamitan Kita berjalan menuju Danau Kumbang Ternyata medan yang kita lalui tidak kalah ekstrim saat pendakian ke puncak Di jalur pendakian ada yang namanya Tanjakan Shaiton Tanjakan yang benar-benar tinggi dan tegak lulus seperti lemari Kita terus berjalan Lalu Sampailah di tempat yang kita singgahi Danau Kumbang Danau yang megah Yang memiliki nilai ekstetika luar biasa Saya bangga Bisa singgah di sana Dan menikmati secangkir kopi bersama sahabat tercinta Saya harap Ini bukan akhir dari segalanya Terima kasih Mas Urai Saya mendapat banyak pengalaman setelah bertamu di rumahmu